Majelis Hakim dalam lanjutan sidang perintangan penyidikan, kasus pembunuhan Yosua Utabarat menggali keterangan terdakwa Arif Rahman Arifin. Hakim Ketua Ahmad Suhel Majecar terdakwa terkait laporan kepada Ferdis Sampo, serta terdakwa yang diduga menonton perkembangan persidangan dari rumah tahanan, sehingga keterangan di persidangan berbeda dengan keterangan sebelumnya. Sampai sedemikian, orang lain yang berbuat kok saudara yang kebeteran, takut ya mulia ya? Apa yang saudara takut kan? Kok ini ada hal yang tidak sesuai ya mulia ya? Ya itu kan, sebenarnya kan seharusnya, wah gak beres nih kan gitu, bukan kemudian jadi saudara kebeteran kan gitu, nah salahnya bukan saudara pelakunya kan gitu. Hal yang kita yakini gitu ya mulia, hal yang kita yakini menurut kita itu benar ceritanya, terus terjadi hal yang berbeda, itu kan mengakirkan kita dan membuat kita panik ya mulia. Sementara kita dari awal sudah ikut otopsi dan kita lihat sendiri kok sepertinya tidak begini ya. Kita lihat keterangannya. Baik, ya malam itu kan ada juga disitu ritualan soplang itu ya. Pada waktu itu ya, setelah melihat yang seperti itu, apa reaksi atau tanggapan dari ritualan? Pada saat, saya malah tidak tahu kalau ritualan itu ikut menonton, hanya saya tahu dia ada disitu ya mulia. Tapi kalau ikut menonton, saya dari awal keterangan di penyidik, saya sampaikan saya tidak bisa memastikan. Kenapa saya bisa pasti Cuk ikut menonton? Karena Cuk sempat menunjuk, karena laptop kan di depan saya mulia. Nah kalau gitu pertanyaannya, Ariton pada saat kalian menonton itu, ya ngeriung gak dia, bareng-bareng disitu gak? Kalau ngeriungnya saya gak perhatikan, tapi begitu saya masuk dia ada disitu, sempat waktu saya lagi makan sebelum menonton, memang sempat ngajak ngobrol ya mulia. Sempat juga berdiri, menghampiri karena masih ada anggotanya di depan rumah. Tapi kalau pas menonton itu saya tidak perhatikan ya mulia. Baik, kemudian sampai lah akhirnya saudara mengetahui, ya di tanggal 13 itu kemudian saudara 13 Juli malam hari ya, saudara kan tadi sudah ditenangkan oleh Hendra, tenang-tenang gitu ya. Besok kita apa, menghadap bersama atau bagaimana? Siap, sempat pertama kita ngadap, sudah gak usah paniknya. Posisi dia waktu itu masih ada di Jambi, itu kan dini hari ya, 13 dini hari, saudara telpon, dia take off dari Jambi, atau sampai di Jakarta jam berapa? Kok dia bisa kemudian, ya untuk yang pertama nanti kita akan menghadapkan gitu. Kalau dia sempat ngomong itu pagi, kesannya cerita katanya. Tidak disebutkan. Jamnya saya enggak, enggak ya. Kalau dia dijanjikan untuk mau menghadap bersama jam berapa? Waktu itu belum dikasih tahu ya mulia. Tapi kesempatan pertama. Siap. Ya, kalau dari sana pagi kesempatan pertama pagi juga lah. Jam setengah 10 apa jam 10 sempat menelpon kami. Cuma kami belum angkat waktu itu ya mulia, masih tidur. Siapa? Saya masih tidur. Oh, ya terus? Terus sekitar jam 11 baru saya menelpon balik, beliau menyampaikan belum ada waktu untuk menghadap Pak Kadif katanya. Nanti saya kabarin. Oh, artinya dia sudah ada komunikasi, tapi belum ada waktu kesempatan itu bisa menghadap ya. Pada akhirnya? Pada akhirnya jam setengah 8 atau jam 8 beliau menghubungi kembali untuk diperintahkan menghadap. Malam ya? Malam ya. Untuk menghadap sekitar? Menghadap sekarang, saya tunggu di ruang Kadif. Gitu ya? Dia sudah datang duluan atau? Waktu saya tiba sudah nyampe duluan. Sudah masuk ke ruangan Pak? Belum ya. Belum ya? Belum. Menunggu saudara baru menghadap? Siap. Begitu ya? Siap. Ada yang dibicarakan pada waktu itu? Di depan ruangan itu saya sudah bilang, saya gak usah ikut pemandangan. Di depan ruangan siapa? Ruangannya Pak Kadif. Oke, kalau gitu ada percakapan itu berapa lama itu? Sampai menunggu akan masuk? Sebentar aja ya, Mulia. Sebentar? Sebentar aja. Artinya di ruangan Ferdi Sambu kosong ya? Ada tamu kalau saya. Ada tamu. Nah kalau gitu, kan paling tidak harus menunggu tamu keluar tuh? Enggak ya, Mulia. Pak Ferdi itu punya ruangan dua. Ruang rapat sama ruang kerja. Iya. Ya kalau ada tamu apa harus kemudian gak menunggu tamu bicara? Tamunya itu di ruang rapat ya, Mulia. Jadi ini ruang rapat. Oh, artinya dia tidak berbicara dengan tamunya? Pak Ferdi-nya di ruang rapat tuh ada tamu ya, Mulia. Arianto melaporkan. Arianto? Arianto yang melaporkan kami datang ya, Mulia. Terus kami, Pak Henra masuk duluan, sama Pak Ferdi diarahkan masuk ke ruang kerja. Masuk duluan itu saudara ngikuti dari belakang? Ngikut ya, Mulia. Jam delapan ya? Kurang lebih jam lapanan. Jam delapan. Sampailah di depan situ. Siap. Berdua kalian. Siap. Yang bicarakan apa itu? Posisi duduknya kan begini. Yang dibicarakan? Siap. Pertama, Pak Henra dulu yang lapor. Ya. Pak Henra lapor dua kali, Pak Sambo cuma... Tunggu dulu. Siap. Ya, yang dia omongan dua kali itu. Siap. Ya. Apa itu langsung yang dia omongkan? Langsung ya, Mulia? Langsung. Siap. Bukan ngomong laporan dia yang di Jambi. Tidak, Mulia. Tidak, ya. Tidak, Mulia. Ada apa ini? Kan gitu ya. Baik, dua kali dia mengutarakan. Siap. Apa itu omongan yang dua kali itu? Izin, Bang. Mau laporan, kemarin Arief nonton CCTV yang di depan rumah. Di situ terlihat ketika Abang sampai, Joshua masih hidup. Diem saja, Pak Ferdi. Cuma gak melihat kita, tapi dia lihat ke depan. Karena posisinya kan Pak Ferdi ngadep ke depan, Pak Hendra sebelah sini, kursinya terus saya di sebelahnya lagi. Di sebelahnya? Di sebelahnya. Di sebelahnya. Dua kali dilaporkan, tidak ada respon, terus Pak Hendra bilang, Rip, izin Bang mungkin biar Arief aja yang lapor. Terus Pak Hendra bilang, Rip, coba lapor. Saya jelaskan, saya kemarin sesuai perintah dari Cuk untuk menonton. Dan kemudian pas kami menonton, kami melihat Joshua masih terlihat ketika komandan sampai. Apa jawabnya? Apa jawabnya? Ah, gak benar itu. Terus itu? Terus beliau sudah mulai marah. Marah apa? Marah kayak, saya gak ngerti juga ya Pak. Kayak mukanya itu merah begitu. Ada yang diomongkan gak? Waktu itu ngomongin, ah gak benar itu. Sudah seperti marah yang boleh. Terus nanya, siapa saja yang nonton itu. Saya jelaskan kami waktu itu yang ada di rumahnya Ritwan berempat. Ya artinya sudah sebagaimana saudara ketika jadi saksi itulah yang dicadangkan ya. Siap. Sampai kemudian dia minta bertanggung jawab. Kalau sampai ada yang bocorkan gitu ya. Sampai akhirnya dia minta pertanggung jawaban kalau sampai ini bocorkan gitu. Dari empat orang tadi ya. Siap. Baik, artinya malam itu sebenarnya Hendra pun sudah tahu cerita yang sudah saudara sampaikan itu. Walaupun dia tidak melihat. Siap. Kan gitu jadinya ya. Iya, yang milih. Iya. Baik, kemudian setelah itu saudara keluar berdua atau? Keluar berdua. Keluarnya berdua ya. Keluarnya berdua ya. Berdua. Karena posisinya kita keluar. Jadi cerita yang saudara masuk dengan Hendra sampai saudara keluar dengan Hendra cuma itu yang diceritakan. Iya, yang milih. Tidak ada itu laporan dari Jambi. Tidak ada yang laporan tentang ada di PR yang di dalam itu yang dibawai nafis. Kalau ketika dengan saya hanya itu aja ya, Mbak. Lah ya iya, berarti tidak ada. Kan gitu aja. Iya, yang milih. Iya. Kalau itu jawaban kamu, apa dia datang lagi ke dalam? Kan gitu jadinya kan? Iya. Saya tidak tahu. Lah ya itu. Iya. Inilah diminta ketegasan saudara yang memberikan jawaban. Iya, yang milih. Iya. Baik. Sampai kemudian video itu kok menjadi viral di dunia maya. Tahu saudara itu? Tidak tahu, Yung. Orang saya nonton kok. Ada videonya. Ternyata masih hidup itu. Saudara di mana waktu itu? Di dalam? Di Patsus ya. Patsus. Iya. Tanggal berapa? Tanggal 7, Yung. 7? Agustus. Agustus. Saya tidak tahu itu ya, tanggal berapa video itu ada di dunia maya. Tapi saudara tidak pernah melihat itu? Di dalam tidak boleh dibesuk. Sama sekali, Yung. Jadi saat pemeriksaan pun kami, pemeriksaan TSK waktu itu ketemu lawyer itu di ruang penyidik. Di dalam itu, untuk sampai saat ini saudara di mana? Kalau sekarang sudah pindah ke rutan, tadinya kan di Patsus. Iya, rutan mana? Rutan Baris Krimiama. Bisa melihat? Sekarang bisa. Bisa melihat apa? TV ya. TV ya? Iya. TV. Saudara menonton persidangan ini? Di BSA ya? Iya lah. Kenapa saya tanyakan itu? Karena ada keterangan yang kemudian menjadi berbeda. Itu loh. Di persidangan sana dia ngomong begitu, seperti yang ke sini, gede terus. Ini kok ceritanya seperti mengikuti perkembangan persidangan ya? Paling tidak ya ini tadilah, yang tanggal 13 ini. Siap ya. Ya.